Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aldo Jason Danofan, dengan NIM 231 dari Rombol Akutansi ID 2019. Dalam sistem informasi manajemen, kita masuk di bab 5, yaitu judulnya Sumber Daya Komputasi dan Komunikasi. Langsung ke materi. Sini ada peranti keras komputer. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input dan output. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut sebagai komputer mainframe atau cukup mainframe saja. Mainframe mendukung ratusan bahkan ribuan pengguna dan operasi secara sekaligus. Lalu disini ada memory atau RAM. Memory adalah ruang penyimpanan primer atau random access memory. Memory juga merupakan alat penyimpanan data yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut, sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Lalu disini ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yang menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap atau fixed storage adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Lalu disini ada contoh dari ruang penyimpanan itu, contohnya ada hard drive komputer mikro Anda sendiri. Media penyimpanan yang dapat dilepas atau removable storage biasanya berbentuk pita, disk, flash drive USB, CD, atau media jaringan lainnya. Alat-alat output atau device, dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan printer. Lalu disini ada alat input. Perangkat input sendiri sesuai dengan namanya, masukkan artinya adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengendalikan komputer seperti keyboard untuk menulis data di komputer, joystick untuk menggerakkan objek-objek dalam game komputer, dan mouse digunakan sebagai penggerak penunjuk di komputer. Lalu ada alat output. Pada perangkat komputer dikenal komponen yang disebut dengan output device atau sering juga disebut sebagai perangkat output atau perangkat keluaran. Itu adalah peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Lalu selanjutnya ada multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Lalu disini ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Selain fungsi utamanya untuk menelpon, mengirim pesan, bisa juga untuk menyimpan daftar kontak, alamat, catatan, dan lebih banyak lagi. Namun telepon seluler memiliki kapasitas komputasi yang mendasar saja dan keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Di sini ada telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau sekarang bisa dibilang smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaannya yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Lalu ada keamanan komputasi rumah. Tiga aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat kerja. Pokoknya itu ada update sistem informasi, virus, dan spearwear mungkin. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Lalu ada peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Adalah hal yang mustahil menggunakan sebuah komputer modern tanpa menggunakan beberapa peranti lunak sistemnya. Lalu peranti lunak aplikasi. Programmer akan memasukkan serangkaian angka 0 dan 1 ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Para profesional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai dan peranti lunak aplikasi sesuai pesanan. Dengan meningkatnya pengetahuan para pengguna komputer, maka meningkat pula jumlah aplikasi yang ditulis sendiri oleh pengguna akhir. Peranti lunak telah diprogram sebelumnya untuk situasi-situasi seperti ini. Perhitungan pajak, akutansi untuk penggajian, penyusutan aset tetap, dan banyak transaksi-transaksi bisnis lainnya adalah transaksi-transaksi standar. Karena aktivitas seperti ini dan aktivitas-aktivitas lain semakin luas penggunaannya. Telah terdapat sangat banyak paket-paket peranti lunak siap pakai yang dibuat untuk aktivitas tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf juga apabila presentasi saya kurang membuat Anda puas atau kurang dibengerti. Kalau misalnya ada yang belum mengerti bisa komen di bawah, nanti saya yang balas. Ya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.